Yayasan Wakaf Paramadina resmi melantik Rektor Universitas Paramadina periode 2021-2025, Prof. Didik J. Rahbini. Rektor baru Universitas Paramadina itu menargetkan 50% akreditasi pro-didik kampus itu masuk kategori A. Ada tiga hal utama yang disampaikan oleh Prof. Didik Rahbini dalam acara pelantikannya, yaitu soal peningkatan akreditasi kampus, tata kelola keuangan manajemen, serta pengembangan kampus. Prof. Didik juga menyebut Paramadina bukan sekedar tempat belajar dan mengajar, tapi juga merupakan gerakan masyarakat madani. Tantangan belajar di masa pandemi secara daring harus dilihat sebagai peluang, karena cakupan akses yang luas di Jakarta hanya di daerah 3T yang masih perlu dibenahi. Prof. Didik Rahbani telah menjadi dosen sejak tahun 1984. Rektor baru Universitas Paramadina, Prof. Didik Rahbini menggantikan rektor sebelumnya Firman Shah, yang meninggal karena sakit. Saya menanggapi keinginan, aspirasi, kehendak, kemauan yayasan, agar masalah-masalah dasar diselesaikan. Apa itu ya? Akreditasi itu paling tidak 50% harus A. Sekarang sudah ada dua. Dan tentu nanti akan akreditasi prodi-prodi itu harus 50% atau lebih itu harus A. Dan itu harus kita kejar, karena itu menentukan dosen, mahasiswa, kurikulum, alumni, dan seterusnya. Yang kedua, tata kelola keuangan manajemen harus baik ya. Karena di auditnya masih ada catatan ya. Itu harus baik. Dan saya minta nanti teman-teman di pasca manajemen ya, dia harus mempraktekan ilmunya ya. Bahwa manajemen tata kelola harus baik ya. Itu tugas penting ya. Dan ketiga, pengembangan kampus ya. Kita punya tanah yang luas di Timur, di Jakarta Timur, nanti akan kita kembangkan ya. Dan kita punya juga tanah di Cikarang, akan kita kembangkan.